Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan membahas lagi soal ada 5 orang peserta didik kelas 10 pendapat tugas untuk melakukan pengukuran panjang. Pulpen menggunakan penggaris. Hasil pengukuran kelima anak tersebut masing-masing 14,3 cm, 14,4 cm, 14,5 cm, 14,6 cm, dan 14,5 cm. Tentukan panjang rata-rata pulpen, nilai ketidakpastian pengukuran berluang, dan kesalahan relatif. Oke, kita tulis dulu yang diketahui atau langsung jawab ya. Kita langsung jawab saja ya. Kita langsung jawab. Jadi kita akan jawab dulu yang A. Yang A yang ditanya adalah panjang rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata, Kalian harus tahu jumlah datanya dulu ya. Jadi, jumlah data di sini Atau disebut dengan N besar. Itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Ada 5 kali pengukuran. Datanya ada 5. Oke, jadi kemudian Pengukuran 1, X1, X2, X3 gitu ya. Jadi untuk X1 Sama dengan 14,3 cm. Pengukuran kedua, itu ada 14,4 cm. Pengukuran ketiga, itu sama dengan 14,5 cm. Pengukuran keempat, ada 14,6 cm. Pengukuran kelima, itu ada 14,5 cm. Nah, itu panjang rata-ratanya ya. Simak XI dibagi N. Atau, ini ada X1, plus X2, plus X3, plus X4, plus X5, dibagi N-nya 5. Oke, kita plus X rata-rata simbolnya ini ya. Nah, itu ada berapa saja ya. Tulis yang 14,3, ditambah 14,4, ditambah 14,5, Ditambah 14,6, ditambah 14,5, dibagi 5 gitu. Hasilnya adalah 72,3 per 5, sama dengan 14,46 cm. Kemudian, yang kedua. Yang kedua adalah nilai ketidakpastian pengukuran berulang. Oke, yang kedua kita taruh mana ya? Sini cukup nggak ya? Semoga saja cukup. Yang B. Nah, kita harus tulis dulu ya. Kita harus buat apel panjang. Pulpen. Itu dalam cm. Kemudian ada lagi. Ini. XI. Quadrate. Ini XI ya. 1, 2, 3, 4, 5, oh cukup ya. Cukup-cukup. Ya, kalian buat grafiknya yang rapi ya. Panjang pulpen itu tadi ada 14,3. Ada 14,4. Ada 14,5. Ada 14,6. Ada 14,5. Nah, ini dikuadratkan. Di sini jadi 204,49. Ini dikuadratkan jadi 207,36. Ini dikuadratkan jadi 200. Ah, 200 ya. 210,25. Kemudian ini dikuadratkan 213,16. Yang terakhir 210,25. Nah, gitu ya. Nah, kemudian. Ini di jumlahkan. Ini di jumlahkan ya. Jadi, jumlahnya sigma XI. Itu. Jumlahnya tadi berapa? 72 ya. 72,3 ya. Nah, ini jumlahkan. Nah, kemudian kita cari. Di sini sigma XI kuadrat. Nah, gitu ya. Berarti 7,2. Gak cukup nih. Nah, kuadrat. Dikuadratkan. Nah, kemudian ini kita cari ya. Sigma XI. Sigma XI. Nah, ini kalian jumlahkan semua. Hasilnya adalah 5,5227,55. Ah, gitu. Oke, udah ya. Turun ya. Ini gak cukup. Nah, kita turun. Oke. Nah, kita dapat di sini. Sigma XI kuadrat ya. Sigma XI. Dikuadratkan. Jadi, 72,3. Dikuadratkan nih. Itu kita dapat. 5227,29. Yang di sini. Biarkan saja ya. Wait, sorry, sorry. Kok 557,29. Oh, iya. Benar, benar, benar. 5227,55. Ini 0,29. Yang ini, yang. Nah, ini ya. Yang salah yang ini. Ini salah nih. Ini kita dapatnya adalah 0,45, 0,51. 0,51. Nah, 0,51. Gitu ya. Nah, jadi kita perlukan ini. Kita perlukan ini. Sigma XI. Kuadrat. Oke. Kita lanjut di sini. Untuk. Yang B ya. Lanjut. Kita cari delta X. Nah, delta X adalah 1 per N. Akar. N, ya. Dikali sigma XI kuadrat. Ini dikali. Dikurangi. Sigma XI. Kurung kuadrat. Nah, beda kan ya. Dibagi dengan N minus 1. Oke. 1, N-nya 5. Akar. N, N-nya 5. Dikali X. Sigma XI kuadrat. Mana dari sigma XI kuadrat? Ini ya. Sigma XI kuadrat. Ini XI kuadrat. 1, 0, 4, 5, 5, 5, 1. Dikurangi. Sigma XI dikuadratkan. Nah, ini ya. 5, 2, 2, 7, 2, 9. Dibagi. 5, kurangi 1. 1, 5. Akar. Ini hasilnya tadi adalah 5, 2, 2, 7, 55. Dikurangi 5, 2, 2, 7, 29. Dibagi 4. Nah, dibagi 4. Berapa hasilnya ya? Kita coba. Cari hasilnya. Pakulator bisa ya, biar cepat. 0,05. 0,05 cm. Oke, kita sudah dapat nih. 0,05. Terus, pertanyaan yang C adalah kita mencari kesalahan relatif. Yang C. Kesalahan relatif. Ini cukup panjang ya. Jadi, kalian harus bersabar. Yaitu. Delta X per X. X-nya kita pakai X rata-ratanya. Ya. Dikali 100%. Nah. Delta X-nya ini. Ini. Ini delta X. 0,05 cm. 0,05 cm. Dikali. Eh, sorry. Dibagi. Ini rata-ratanya ya. Ini. X rata-ratanya ini. 14,46 cm. Dikali 100%. Nah, ini coret, coret. Hasilnya adalah 0,34%. Ya, satuannya tidak ada kesalahan relatif. Nah, seperti itu. Nanti kalau ditanya lebih jauh lagi, bisa panjang ini. Tapi, kita jawab saja pertanyaan sampai di kesalahan relatif ya. Tidak sampai di penulisannya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.